Dalam hal produk baru tersebut, kami ingin mengenalkan produk yang mana sekiranya potensi sumber daya alam yang disana seperti yang tadi disebutkan, udang, kepiting, dan juga ikan itu dapat dimanfaatkan. Ada satu masalah yang kerap jadi, yang terutama disitu yang kebersihan. Di sana, di beberapa pulau yang sudah saya kunjungi, terutama di Pulau Saugi yang ingin kita jalankan pengabdian, dan di sana itu masih minimki kesadarannya masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan. Dan dia tidak berpikir bahwa, oh jika saya membuang sampah, contohnya membuang sampah ke laut, dampaknya itu sendiri nanti akan terkena ke mereka sendiri. Tujuannya itu kita di sana untuk mengembangkan produk pemasaran yang ada di masyarakat di sana. Terutama yang di sana itu, masyarakat di sana memiliki produk yaitu kepiting di sana, terutama udang, dan juga ikan. Dan di sini juga kita sebagai... Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Youtube Berita Kota Makassar. Satu informasi, empat media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton dalam program Waktunya Wahda. Bersama saya tentunya Wahda. Nah, kali ini saya mendatangkan narasumber dari perikanan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran perikanan ini, prospek kerjanya bagaimana, dan apa-apa saja yang mereka lakukan, tentunya bukan tangkap-tangkap ikan, Ji. Nah, langsung saja, tak kenal makata sayang. Kita perkenalkan dulu dengan siapa yang ada di samping saya ini, cowok-cowok ganteng semua. Nah, dari ujung sana ada kakak siapa tuh? Nama saya Ilham Arief, dipanggil Arief. Oke, kakak Arief. Nah, terus yang di tengah siapa? Perkenalkan, nama saya Andra Yolungkar, masih dipanggil Yoyen. Oke, Yoyen. Nah, untuk yang pakai PDH di samping saya, siapa namanya? Oke, kalau saya sendiri namanya Muhammad Izzul Islami, biasa dipanggil Izzul. Sebagai? Saya selaku Ketua Umum dari KMP ABP KOMAPI. Oke, Ketua Umum yang di ujung sana sebagai apa tuh? Kalau yang dari ujung itu sebagai steering committee. Steering committee, terus yang di tengah? Kalau yang di tengah ini sebagai Ketua Openitya dari kegiatan kami. Oke, jadi ada kegiatannya. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu, apa sih sebenarnya agrobisnis perikanan itu? Ya, kalau untuk agrobisnis perikanan sendiri itu merupakan salah satu program studi yang ada di Universitas Hasanuddin. Dia ada di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Dan agrobisnis perikanan ini sebelumnya bernama sosial ekonomi perikanan. Sosial ekonomi perikanan. Iya. Dalam hal agrobisnis perikanan ini mencakup dan juga mengkaji mengenai aspek-aspek ekonomi yang ada dalam hal perikanan. Oke, jadi ekonomi itu luas dan mereka mencangkup ekonomi di bidang perikanan. Berarti bisnis-bisnis perikanan juga diatur dalam situ, dipelajari di agrobisnis ini? Iya, dalam agrobis perikanan ini banyak hal yang dipelajari, terutama masalah bisnis, masalah berwirausaha, dan juga aspek-aspek sosial juga tentu tidak dirupakan. Oke, jadi di situ diajar juga berwirausaha, membuat produk. Iya, membuat produk. Waduh, keren juga agrobisnis ini. Nah, terus nih, kalian dari KMP, ABP, Kemapi, FIKP, UNHAS, apa tuh? Kalau KMP, ABP, Kemapi, FIKP, UNHAS itu adalah singkatan dari Keluarga Mahasiswa Profesi Agrobis Perikanan, Keluarga Mahasiswa Perikanan, Fakultas Simul Kelautan dan Perikanan. Oke, nah terus apa saja sih kegiatan yang dilakukan pada saat ada di organisasi ini? Untuk di organisasi ini sendiri tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin sekiranya bermanfaat untuk mahasiswa, terutama untuk terkhususnya mahasiswa perikanan itu sendiri. Seperti mungkin kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kami laksanakan beberapa tahun sebelumnya, ada kegiatan pameran, ada pameran berusaha, ada juga kegiatan-kegiatan yang seperti pengabdian kepada masyarakat, seperti itu, Kak. Oke, jadi tidak hanya pendidikan yang dipelajarin di kampus, tapi mereka juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, langsung saja kita ke ujung ada kosternya atas nama Kakak Arief. Nah, terus nih Kak Arief, kan kita ada kegiatan nih. Itu kegiatannya sebenarnya kegiatan apa? Jadi, bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan kali ini itu tajuknya pengabdian kepada masyarakat. Oke. Itu akan diadakan di Pulau Saugi. Pulau Saugi, oke. Jadi, di sana kita akan fokus pada produk masyarakat di daerah sana. Jadi, itu kenapa nama kegiatan kita kali ini adalah Kostal Ekonomi. Kostal Ekonomi. Oke, terus pada saat merancang kegiatan ini, sebenarnya apa dasarnya kalian membuat kegiatan ini? Apa dasar pemikiran kenapa kegiatan ini tiba-tiba dilaksanakan? Oke. Untuk kegiatan pengabdian, kenapa kita laksanakan? Itu merujuk pada Tridharma Perguruan Tinggi. Yang salah satu poinnya itu kita harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan untuk dari KMP-ABP sendiri itu, setiap tahun sudah melakukan kegiatan pengabdian. Oke. Jadi, untuk tahun ini kita adakan di Pulau Saugi. Oke. Nah, terus untuk Ketua Umumnya sendiri, kan sudah bertanggung jawab nih. di kegiatan tersebut. Nah, untuk Ketua Umum, apa sih tujuan dilakukan kegiatan ini? Ya, tujuannya itu kita di sana untuk mengembangkan produk pemasaran yang ada di masyarakat di sana. Oke. Terutama yang di sana itu, masyarakat di sana memiliki produk yaitu kepiting di sana. Terutama udang dan juga ikan. Dan di sini juga kita sebagai Ketua Panitia ingin mengembangkan produk pemasaran yang ada di sana. Oke. Memang di sana sudah ada produk yang ingin dipasarkan atau bagaimana? Sejauh ini ya, belum. Oh, jadi di sana bentuk kegiatannya nanti seperti apa? Nah, di sana itu kayak ada gathering. Iya, apa itu? Gathering itu kita melakukan pengembangan produk pemasaran di sana. Nah, dan juga kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasinya dalam bentuk seperti apa? Bentuk dalam games. Iya. Apa ini? Penyampaian? Iya, penyampaian tentang bagaimana itu cara mengembangkan produk di sana, mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang ada di sana. Dan juga kita sebagai mahasiswa ingin agar masyarakat yang di sana tahu bagaimana cara mensosialisasikan produk-produk yang ada di sana tidak hanya sebatas di dalam lingkup situs saja, bisa keluar mengekspor. Oke. Nah, terus ini Kakak Isul, kalian kan tidak serta merta langsung memilih wilayah tersebut nih. Ada apa sih pertimbangan-pertimbangan kenapa kalian memilih daerah tersebut untuk dilakukan kegiatan? Kalau mengenai latar belakangnya tersendiri, mengapa kami ingin memilih pulau tersebut, memilih tempat tersebut itu karena beberapa waktu sebelumnya memang kita sempat melakukan observasi terkait tempat yang ingin kami tempati untuk melakukan pengabdian dan kami rasa pulau sawgi ini cocok karena dia memiliki aspek-aspek seperti tadi, aspek ekonomi yang mana di sana itu ada UMKM yang sekiranya bisa kita kembangkan. UMKM di sana itu adalah kelompok-kelompok ibu-ibu yang mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa bisa kita lakukan sosialisasi-sosialisasi yang mana untuk mengembangkan skill mereka dalam hal mempromosikan juga mensosialisasikan produk yang mereka punya. Oke terus di sana kan sudah ada sumber daya nih yang akan dikelola, ada kepiting, udang, dan apa lagi? ikan. Nah terus pada saat kalian nanti akan melakukan sosialisasi, apakah semua pelati sosialisasi itu tentang pengolahan-pengolahan dari sumber daya tersebut atau bagaimana? Kalau terkait sosialisasi yang dilakukan itu ada, yang pertama itu ada sosialisasi mengenai bagaimana bentuk pemasaran yang baik, itu dalam hal digitalisasi marketing. Iya karena digital sekarang sudah meluas ya, lebaran pada saat kita melakukan pemasaran melalui digital itu jangkauannya lebih luas daripada kita memasarkan secara langsung. Nah terus nih ada apa lagi? Terus selain digitalisasi marketing sosialisasinya, kami juga melakukan sosialisasi untuk peningkatan membutuhkan kualitas produk di sana. Dan juga ada pelatihan yang sekiranya ingin kami lakukan, pelatihan untuk mengenalkan produk baru kepada masyarakat dan entah produk tersebut ingin mereka kembangkan untuk dijadikan bahan untuk dijual lagi ataupun sekedar untuk dinikmati saja itu kami serahkan juga nanti kepada mereka ketika nanti kegiatan tersebut dilakukan. Oke, ada produk baru dalam hal apa itu? Boleh mungkin disebutkan. Dalam hal produk baru tersebut, kami ingin mengenalkan produk yang mana sekiranya potensi sumber daya alam yang di sana seperti yang tadi disebutkan, udang, kepiting, dan juga ikan itu dapat dimanfaatkan. Oke, nah untuk kosternya sendiri, kan sudah melakukan observasi nih sebelumnya, apakah potensi yang ada di daerah tersebut memang berhak ini cukup untuk dilakukan pengembangan? Kan pasti ada, apa namanya, pasti ada observasi ulang setelah kalian melakukan kegiatan? Silahkan dijelaskan. Kalau untuk potensi di sana, mungkin di sana cukup sangat cocok untuk dilakukan pengabdian. Karena di mana pertama dari masyarakatnya sendiri, di sana sangat menerima bahwa, oh iya kami sangat butuh bantuan dari anak-anak mahasiswa, karena di mana di sana kami tidak tahu bagaimana caranya pasarkan produk-produk yang kami hasilkan. Jadi, itu kenapa kita lakukan di sana pengabdian. Terus, yang kedua, masalah transportasi ke sana itu dekat dari pelabuhan. Pulaunya itu sangat dekat dari pelabuhan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekitar 15 menitan lah. Karena kalau di pelabuhan, pulaunya itu terlihat dari pelabuhan. Oh, jadi akses dan potensi mereka untuk memasarkan nanti produknya lebih besar lagi. Mungkin seperti itu. Nah, untuk ketunya sendiri, target kegiatannya ini, apakah memang masyarakat saja atau mungkin Sobat BKM nanti yang menonton bisa ikut pada kegiatan ini? Mungkin kalau Sobat BKM ini, mungkin bisa ikut juga. Oh, bisa ikut juga. Oke, nah untuk Panitia-nya sendiri itu ada berapa orang? Nah, kami dari Panitia itu sekitar ada 40. 40 orang? Iya. Nanti semuanya ke pulau? Iya. Oke, terus sudah ada pendaftaran kah yang dibuka atau langsung kalian yang terjun ke lapangan terus melakukan kegiatan tersebut? Terjun ke lapangan kita. Oh, langsung berbicara sama pemerintah daerah yang ada di pulau tersebut? Iya. Oke, nah terus untuk dananya sendiri kan nggak mungkin nih, tidak mungkin jalan tanpa ada uang. Begitu, ya logis sih. Nah terus untuk dananya sendiri, bagaimana cara penggalangan dananya kalian? Kami tuh selaku Ketua Panitia mencari dana itu berupa dari galang dana, basar, dan juga itu kami sponsor, mencari sponsor. Iya. Oke, terus kalau misalnya nih ada Sobat BKM yang mau menjadi sponsor, karena ini bukan cuma peluangnya besar, tapi amalnya juga pasti besar. Kita bisa hubungi kalian lewat Instagram atau apa? Kalau hubungi mungkin bisa kita lewat dari Instagram. Ya, boleh dong disebutkan. Mungkin add saja, CEO underscore Himasei 2022. Oke, nah untuk Ketua Nya sendiri, memang sosialisasi-sosialisasi tersebut seperti ini pernah dilakukan sebelumnya atau bagaimana? Ya, untuk sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan itu mungkin belum menjurus kepada apa permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu. Karena pengabdian-pengabdian yang kami lakukan beberapa tahun kemarin itu seperti bersih-bersih pantai, kemudian ada juga pengabdian dalam hal, seperti yang tadi pelatihan pembuatan produk yang, tapi baru tahun ini kami laksanakan itu di pulau. Di tahun-tahun sebelumnya itu kami laksanakan di pesisir. Pesisir, oke. Nah, saya penasaran ini, apa saja prestasi yang pernah didapatkan sama KMP ABP Kemapi ini? Kalau di dalam KMP ABP sendiri, prestasi-prestasi yang kami dapatkan itu masih bersifat internal dalam hal perlombaan-perlombaan yang mungkin diadakan oleh dalam lingkup universitas, di Universitas Seludian, ataupun dalam lingkup fakultas. Kemudian kalau dalam hal program studi sendiri, kami dari agrobis perikanan itu banyak membuka peluang bagi para mahasiswa, terutama mungkin dalam skala nasional maupun internasional. Karena kami kemarin dalam hal program studi itu mengadakan outbound ke luar negeri, ke Thailand dan juga Malaysia. Kapan itu? Itu kami laksanakan kemarin, di bulan kemarin. Bulan kemarin, ada berapa orang yang pergi ke sana? Di bulan kemarin itu ada sekitar 4 mahasiswa yang pergi. Empat mahasiswa? Ke Thailand dan? Ke Malaysia. Ke Malaysia, waduh luar biasa sekali. Nah terus nih, saya penasaran lagi. Biasanya kan ada isu tuh di TikTok, kebanyakan anak perikanan ditanya, nanti kalau lulus mau jadi apa, tangkap-tangkap ikan atau bagaimana? Nah, saya mau jawaban dulu dari kosternya sendiri. Karena dari tadi tau senyum-senyum aja ki disitu. Oke, silahkan. Mungkin tanggapan-tanggapan seperti itu sangat banyak terlihat di media atau bagaimana. Menurut saya, dia tidak tau ki bahwa jual ikan ki itu bukan sekedar yang di pasar, ada penjual ikan yang modern gitu ya. Jadi di mana di program studi kita, kita diajarkan bahwa dalam menjual ikan itu ada sistemnya tersendiri. Supaya usaha yang kita akan lakukan menjadi lebih besar. Jadi, itu berhubungi sebenarnya dengan mindset masyarakat bahwa jual ikan itu, oh seperti ini. Dia tidak pikir bahwa jual ikan ada yang modern. Oke. Nah, untuk Yol sendiri, bagaimana pendapatan mengenai hal itu? Mungkin sering terdengar disitu. Sering juga dapat? Iya. Oke. Tertama teman-teman juga. Untuk apa kuliah di perikanan, ujung-ucingnya jual-jual ikan. Oke. Tapi, selama saya kuliah di perikanan, yang saya dapat itu ternyata tidak seperti perkataan-perkataan teman-teman saya. Kita dapat belajar. Yang pertama itu kita dapat manajemen, dapat bagaimana pemasaran yang di dalam perikanan, cara menjualnya. Apalagi kalian di bidang ekonomi, sosial ekonomi. Di sosial ekonomi. Oke, jadi perikanan tidak sesempit itu, Cik. Nah, untuk ketuanya sendiri, bagaimana pendapatnya? Ya, mungkin kalau mengenai stigma-stigma di masyarakat yang cenderung meremehkan mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan perikanan itu, saya rasa anggapannya itu salah. Karena bisa kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu dalam hal potensi, dalam hal perikanan dan juga kelautan itu sangatlah besar. Dan juga komoditas perikanan itu sendiri, saya rasa dalam hal dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain itu adalah salah satu komoditas yang patut untuk dikembangkan dan juga bisa menambah pendapatan dari pemerintah itu sendiri. Dan juga dalam hal pengembangan diri mahasiswa, terutama kami dalam agrobis perikanan itu sangatlah besar potensinya. Oke, nah untuk teman-teman yang mau daftar di perikanan, jangan ragu karena perikanan itu luas, Ji, dan bukan cuma sosial ekonomi, semuanya dibahas budidaya juga, pemanfaatannya juga. Nah, terus nih, kan sudah banyak mungkin pulau-pulau yang kalian kunjungi kan, apa sih hal miris yang kalian dapatkan pada saat ke pulau untuk kakak Arif dulu? Jadi, dari beberapa pulau yang sudah saya kunjungi, ada satu masalah yang kerap jadi, yang terutama di situ yang kebersihan. Di sana, di beberapa pulau yang sudah saya kunjungi, terutama di Pulau Sawgi, yang ingin kita jalankan pengabdian, di sana itu masih minimki kesadarannya masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan. Dan dia tidak berpikir bahwa, oh, jika saya membuang sampah, contohnya membuang sampah ke laut, dampaknya itu sendiri nanti akan terkena ke mereka sendiri. Jadi, itu yang perlu kita jadi PR kita bersama, bahwa bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya kesehatan. Karena hal yang paling penting menurut saya itu adalah kesehatan, kesehatan itu sendiri. Jadi, kita sehatkan dulu diri kita, jasmani kita, baru hal-hal yang lain bisa kita lakukan. Oke. Jadi, itu jadi PR kita bersama. Nah, itu perhatikan kebersihan dimulai dulu dari diri sendiri. Nah, untuk kakak Yol sendiri, selain kebersihan, apalagi yang didapatkan, hal miris yang didapatkan pada saat, bukan cuma pada saat terjun di pulau ini, tapi mungkin kan kalian juga pernah ke pesisir, hal miris apa yang kalian dapatkan atau yang perlu diperhatikan sama pemerintah mungkin. Mungkin yang perlu diperhatikan itu yang terutama seperti yang dilihat tadi dari kakak Arief. Iya. Sampang. Oke. Selama kita paling miris itu di pesisir-pesisir itu, ya bagaimana kurangnya masyarakat-masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena kita kan juga kebersihan itu dari iman kita, sebagian dari iman. Dan juga, di sini kita sebagai mahasiswa ingin menjaga lingkungan-lingkungan tersebut, agar bisa tercapai segala aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat tersebut. Oke. Nah, kepada ketuanya, tadi kan kebersihan sudah disinggung. Kita langsung ke sosial ekonominya, masyarakat di pulau, apakah sudah merata atau seperti apa. Ah, sehingga mungkin ini sebuah himbauan untuk pemerintah dalam pemerataan untuk melakukan pelatihan-pelatihan seperti kalian juga. Atau mungkin ini bisa jadi kode untuk menjadi kolaborasinya kalian kepada pemerintah dalam melakukan sosialisasi seperti yang kalian lakukan. Silahkan. Iya, mungkin kalau terkait dalam aspek sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat pulau dan juga masyarakat pesisir itu yang perlu menjadi perhatian besar. Baik itu dalam hal tanggung jawabnya kita sebagai mahasiswa dalam perwujian terdiri darah perguruan tinggi, ataupun pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan, hal-hal mengenai aspek tersebut perlu diperhatikan seperti misalnya yang tadi dibahas pemerataan ekonomi, itu yang masih kurang untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Karena masyarakat-masyarakat yang ada di pulau maupun di pesisir itu cenderung gampang sekali menghabiskan pendapatannya, uangnya. Itu yang menjadi perhatian besar karena konsultif, tipe-tipe masyarakat yang ada di pulau ataupun pesisir. Jadi kalau bisa dalam hal mahasiswa ataupun pemerintah, buatkan beberapa kegiatan, buatkan beberapa sosialisasi yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah terus kegiatannya kalian memang dilaksanakan pada bulan kapan? Kalau kegiatan ini, kegiatan kostal ekonomi ini, rencananya kami laksanakan di bulan 9. Bulan 9? Di tanggal 9 sampai tanggal 11. Oh ada 3 hari? Iya. Oh lumayan tuh, 3 hari pelatihan. Oke, jadi boleh untuk sobat-sobat BKM yang mau ikut atau mau berkolaborasi, boleh tidak sih berkolaborasi dengan agrobisnis ini? Iya, kalau terkait kolaborasi kami sangat terbuka. Kami seragukan PABP itu sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin berkolaborasi dengan kita untuk dalam hal pengembangan masyarakat yang ada di pulau Sogi tersebut. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini bukan dalam hal mahasiswa saja yang perlu turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masyarakat luas pun, masyarakat yang ada di kota ataupun dimanapun dia berada, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu. Iya, dan akan lebih kuat jika berkolaborasi. Apalagi kalau sudah ada pemerintah-pemerintah yang mau berkolaborasi, apalagi dalam hal ini kita memperhatikan sosial ekonomi yang ada di pesisir dan pulau. Jadi mungkin kode keras ini, salah satu kode keras untuk teman-teman BKM, jangan lupa untuk tetap memperhatikan sekitarannya kita. Tidak hanya sampah, tapi sosial ekonominya juga perlu diperhatikan. Mungkin teman-teman yang punya potensi untuk bergerak dalam hal ini, bisa langsung hubungi Instagramnya. Apa sih nama Instagram agrobisnis sendiri? Kalau Instagramnya, Kak Ami itu ada di Himasei Unhas. Oke, Himasei Unhas. Nah, sebelum kita tutup, kita statement closing dulu, kasih apa ya, pesan atau apa gitu dari kosernya dulu, Kak Arief. Silahkan. Jadi pesan saya berkaitan dengan kegiatan yang akan kami lakukan. Ini sebenarnya akan menjadi, kita harapkan sebagai pementik untuk mahasiswa-mahasiswa untuk kerap melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bahwa kita sadar bahwa peran kita sebagai mahasiswa itu adalah bagaimana kita menjadi berwanfaat bagi masyarakat umum. Dan juga untuk pesan untuk adik-adik mahasiswa baru yang baru melangkah ke jenjang mahasiswa, saya berpesan bahwa mindset-mindset yang ada di pikiran kalian tentang organisasi itu buruk, organisasi itu menghambat akademik, saya tekankan bahwa organisasi itu sendiri akan membantu akademik kalian, membantu kalian mencari pengalaman, karena yang paling penting itu adalah yang kita cari adalah pengalaman. Oke. Nah, karena mahasiswa itu adalah agent of change. Jadi, masuk organisasi pasti berhubungan juga dengan prodi atau ilmu yang kalian pelajari. Nah, untuk kakak Yol sendiri, silahkan. Nah, kalau untuk dari saya sendiri itu, kita, saya sebagai mahasiswa masih ingin merubah semua pemikiran-pemikiran yang ada di mahasiswa-mahasiswa yang apa sih itu organisasi. Iya. Apa sih itu perikanan? Aduh. Juga, kita di sini juga yang saya belajar selama di kuliah perikanan ini, ternyata organisasi itu juga sangat penting, apalagi nanti di dalam dunia pekerjaan. Iya. Karena di dalam dunia pekerjaan itu tidak hanya saja akademik, tapi kita juga belajar di dalam organisasi itu bagaimana kita, apa ini, bagaimana kita... Menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Bagaimana kita mengajarkan struktur-struktur yang ada di dalam dunia pekerjaan, mengajarkan kita bagaimana bisa berbicara ke depan umum, karena yang di dalam akademik itu tidak ada di dalam organisasi. Oke. Nah, terus untuk ketuanya sendiri, tadi kan sudah dibahas nih tentang stigma-stigma masyarakat, terus sudah dibahas tentang organisasi. Mungkin ketuanya sendiri, statement closingnya bisa tentang kegiatannya nanti, atau yang lainnya? Silahkan. Ya, kalau untuk closing statement dari saya sendiri itu terkait mungkin dalam hal perikanan, hampir sama juga dengan teman-teman yang lain bahwa stigma-stigma yang mungkin masih muncul terkait program studi perikanan itu saya rasa sudah tidak relevan untuk masa sekarang, karena masih banyak-banyak pengembangan-pengembangan yang bisa kita lakukan dalam program studi ini. Kemudian, untuk menjadi seorang mahasiswa, untuk menjadi seorang mahasiswa, kita perlu untuk pengembangan dalam diri kita. Dan salah satunya untuk menjadi pengembangan kapasitas dalam diri itu adalah organisasi. Dan karena salah satu hal yang paling penting, aspek yang paling penting untuk keluar di dunia kerja itu adalah public speaking, dan juga percaya diri. Oke, nah salah satunya organisasi ini juga akan melakukan kegiatan nantinya, dan langsung terjun ke masyarakat, karena Tridharma Perguruan Tinggi itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi, teman-teman jangan kupukup aja, jangan kuliah pulang, kuliah pulang, yang nanti tidak melakukan pengabdian. Jangan cuma dikakain nanti melakukan pengabdian. Nah, untuk itu, satu lagi, kita lupa spill Instagramnya, atau sebutkan nama Instagramnya. Sampai teman-teman ada yang salah fokus, deh gagalnya itu kosternya, gagalnya ketuanya. Oke, dari kosternya sendiri, boleh nggak sih disebutkan nama Instagramnya? Jadi, mungkin teman-teman ingin berkenalan, jadi Instagram saya itu ilhamarif217. Oke, nah untuk Kakak Yohan, Kakak Yohan paling kalem, silahkan. Mungkin bisa langsung follow saja Instagram saya, andreyowel16. Oke, silahkan Bapak Ketua. Ya, kalau untuk saya sendiri, Muhammad Zulislami saya langsung. Oke, nah untuk teman-teman juga yang mau berkolaborasi, mau bekerja sama, langsung hubungin Instagramnya mereka. Apalagi teman-teman yang mau jadi sponsor, bisa langsung. Karena ini tidak hanya jadi sponsor biasa, karena mereka melakukan sosialisasi yang akan berdampak baik kepada masyarakat tentang pengabdian masyarakatnya mereka juga. Dan untuk teman-teman yang mau ikut juga di kegiatannya, boleh langsung hubungi mereka di DM Instagram pribadi, kalau mau kenalan, langsung juga. Oke, itulah tadi perbincangan kita bersama Kakak-kakak yang ganteng ini. Nah, terus nih, perbincangan ini akan dibuat dan bisa kalian baca melalui media cetak Harian Berita Kota Makassar dan online beritakotamakassar.com Satu informasi, empat media. Bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!